Kids, hari kemerdekaan Indonesia dilaksanakan setiap bulan Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 Agustus 1945. Ternyata, bukan hanya Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan negaranya lho. Ada beberapa negara yang juga merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus seperti Malaysia. Berikut ini negara yang merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Kyrgyzstan, merdeka pada 31 Agustus 1991. Republik Kongo, merdeka pada 15 Agustus 1960. Korea Selatan dan Korea Utara, merdeka pada 15 Agustus 1960. India, merdeka pada 15 Agustus 1947. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Malaysia, merdeka pada 15 Agustus 1957. Bolivia, merdeka pada 6 Agustus 1825. Singapura, merdeka pada 9 Agustus 1965. Ecuador, merdeka pada 10 Agustus 1809. Uruguay, merdeka pada 25 Agustus 1825. Itulah berbagai negara yang juga merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan membahas berbagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepat 17 Agustus 1945, Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno dan Wakil Presiden pertama Indonesia Bapak Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan yang cukup panjang oleh para tokoh dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan dari negara lain dalam mendapatkan kemerdekaannya. Terbentuknya suatu negara juga harus memiliki unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain serta gak diasingkan dalam hubungan internasional. Lalu, negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Mesir Mesir merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan untuk menjadi negara yang berdaulat. Saat itu, Muhammad Abdul Mu'im, Jenderal Mesir, datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Kedatangan salah satu jenderal Mesir memiliki tujuan yaitu menyampaikan pesan dari Liga Arab yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk yang belum tahu, Liga Arab merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. Saat itu, Mesir berhasil menyakinkan sejumlah negara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Negara tersebut seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. India Tahun 1946, India mengakui kemerdekaan Indonesia karena melakukan diplomasi beras ke India pada tahun yang sama. Untuk yang belum tahu, diplomasi beras ialah Indonesia mengirim bantuan beras sebanyak 500 ribu ton karena India sedang mengalami krisis akibat penjajahan Inggris. Diplomasi tersebut membuat India menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia Australia merupakan negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 24 September 1945. Negara yang satu ini berbatasan langsung dengan Laut Indonesia. Kondisi tersebut membuat Australia memberi dukungan kemerdekaan Indonesia yang sering disebut Black Armada. Suriah Suriah merupakan negara Liga Arab selanjutnya yang memberi dukungan kemerdekaan Indonesia. Pada 2 Juli 1947, Bapak Agus Salim mewakilkan diplomat Indonesia yang melakukan perjanjian persahabatan dengan Suriah. Perjanjian tersebut juga membuat Indonesia diakui secara resmi sebagai negara yang berdaulat. Libanon Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Untuk yang belum tahu, saat itu Arab Saudi mengunjungi Indonesia dan ditemui oleh Bapak Muhammad Rashidi sebagai ketua diplomat. Saat mengunjungi Indonesia, Raja Abdul Aziz Al Saud melakukan perundingan yang salah satu isi perundingan tersebut ialah pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 21 November 1947. Yaman Negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia ialah Yaman pada 20 November 1947. Pengakuan kedaulatan Indonesia disampaikan oleh Yaman di Liga Arab. Untuk yang belum tahu, Yaman merupakan negara Arab terakhir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Fatikan Bukan hanya negara Arab saja karena Indonesia mendapat pengakuan dari negara Eropa yaitu Fatikan. Fatikan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 Juli 1947. Pengakuan kemerdekaan Indonesia juga ditandai dengan berdirinya kedutaan besar Fatikan di Jakarta. Nah kids, itulah negara-negara yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat pada awal kemerdekaan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Sub indo by broth3rmax